woooaahhh wooooooooooooohg hehehe 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 bullung-nya kakinya? iya hehehe eheu lepon-nya ke ola seimak gini satu dua tiga w милли kapes bu Bu, nanti mana kabur, ayamnya. Ini saya taruh di depan dulu ya, Bu, ya. Hari ini saya mau nemenin Ibu Sugiyanti jualan ke pasar. Berarti ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Dua jago, tiga ayam kecil ya, Bu, ya. Sama satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau burung darahnya satunya berapa, Bu, kira-kira? Satunya lima puluh. Satunya lima puluh? Iya. Berarti masih jauh ya, Bu, dari untuk membayar hutang, Bu, ya. Bu, kita cari pickup dulu aja, yuk. Kita cari kendaraan dulu. Aduh. Ini, Bu, biar masuk. Aduh. Ini ada pickup, Bu. Mas ini bisa disewain nggak? Iya. Iya, iya. Iya. Kesana ya, Pak, ya? Iya, iya. Barang-barangnya ada disana, nanti luar kesana. Oke. Ayo, Bu. Udah dapet, Bu. Alhamdulillah. Udah dapet. Wah, panasnya, Bu. Bu. Diraikin ya, Bu, ya. Pelan-pelan, Bu. Aduh, bisa-bisa. Ya, Bu, duduk depan. Ya, Bu, duduk depan. Ya, Bu. 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ya, mas ya dipilih, mas, mau yang mana terima kasih ya, bu? terima kasih ya, mas ya alhamdulillah, bu, aku dwapasan Terima kasih. Terima kasih ya, Mas, ya. Mas, mau beli jago nggak, Mas? Ayam jago. Terima kasih ya, Pak, ya. Terima kasih ya, Pak. Ayamnya, Bu, Pak. Dibeli, Bu, tinggal tiga. Pak, ayamnya, Pak. Bapak semuanya aja, Pak. Tiga, ini bintang, Bu. Tiga, seratus, gimana, Bu? 150 lah, Pak. Buat bayar hutang ini, Pak. Buat bayar hutang. Bagaimana, Bu? Nggak apa-apa. Terima kasih, Pak, ya. Ini, Pak, ayamnya di bawah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Satu juta. Lampu lirik, Bu. Oh, satu juta, enam puluh lirik, Bu, ya. Lampu lirik, ya, walaupun kurang banyak. Tapi bersyukur, ya, Bu, ya. Semoga bisa ngurangin hutangnya, Bu, ya, Bu, ya. Bagaimana, Bu, perasaannya, Bu? Kenapa, Bu, sedih? Kenapa? Kenapa yang bilang? Sekarang kita mau pulang, nih. Bayar pickup-nya dulu, Bu. Berapa? Seratus aja, ya, Pak, ya. Seratus aja, Bu. Terima kasih, ya, Pak, ya. Kita pulang, ya, ya. Bu, ya, ya, ya. Selamat siang Bu Sugiyanti, gimana Ibu? Udah ada hasil penjualan hari ini? Iya tapi terusik ini Mas. Oh mana Bu, mana? Ini apa yang dijual Bu? Itu kasur, TV, ayam, dan burung darah. Kasur, TV, ayam, dan burung darah? Iya. Masih jauh dari 8.400.000 loh Ibu. Lagi mana lagi, tidak ada yang dijual. Iya, udah nggak ada lagi. Coba semua gitu, apa yang ada dijual, apa yang ada dijual. Ya coba dicari apa, meja kan bisa dijual, meja, jam. Ini sepeda masih ada. Itu kan punya saya itu, punya Ebu. Pakai itu. Iya. Cuma segitu ini Bu Nani? Ya udahlah, yang ini saya bawa dulu, sisanya ingat Bu, harus segera dilunasin. Yang namanya utang itu harus tetap dibayar ya Ibu. Oke? Iya. Nanti saya datang lagi disini, Ibu. Makasih ya, makasih Ibu. Iya. Makasih loh, Mbak. Iya. Coba. Iya. Gimana lagi, Ibu? Itu udah hal yang paling maksimal ya Bu, kita laksanin ya. Sabar ya Bu, tetap semangat ya Bu. Iya. Nanti misal si penagi hutanya udah, si penagi hutanya datang lagi. Iya. Ibu mau usaha apa, buat melunasinya? Nggak tahu, saya dari mana lagi, Mbak. Saya selalu banget sama Ibu. Perjuangannya, kesabarannya. Bu ini udah sore, saya pamit ya Bu ya. Iya. Makasih, Mbak. Ibu yang kuat ya Bu ya. Saya pamit ya Bu. Iya. Makasih, Mbak. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sugianti namanya. Usianya, kini 39 tahun. Setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore, ia bekerja menjadi buruh rumah tangga. Walau dengan pendapatan yang jauh dari cukup untuk sehari-hari, ia tetap menjalannya dengan ikhlas. Peran dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu dan istri, membuatnya mengambil langkah berhutang untuk membiayai pengobatan suaminya. Statusnya kini menjadi orang tua tunggal karena sang suami telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, ia tetap dengan kasih sayang menghidupi kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dan terus berjuang. Meski harus berbagi ruang bersama anggota keluarga lainnya, ibu Sugianti dan anak-anaknya cukup beruntung karena bisa tinggal di rumah sendiri warisan suaminya. Setiap proses kehidupan yang dialaminya akan dijalannya dengan keikhlasan dan syukur. Terima kasih telah menonton! 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 해�i Ibut Permisi Ibu Apakah benar dengan Ibu Sugianti? Bisa kita bicara sebentar Ibu?